Oke, Pak Birsa, kita akan masuk ke informasi mengenai organisasi internasional untuk migrasi pada hari Minggu meningkatkan perkiraan jumlah korban tewas akibat tanah longsor di Papua Nugini menjadi lebih dari 670 orang. Ya, terkait revisi jumlah korban tewas ini didasari pada perhitungan pejabat desa Yambali dan Provinsi Engga bahwa lebih dari 150 rumah terkubur akibat tanah longsor pada hari Jumat. Bersa para warga mencari anggota keluarga atau warga lainnya dengan menggali tanah dengan tangan mereka pada hari Minggu. Mereka mencari kerabat yang hilang di lokasi tanah longsor yang terjadi di Papua Nugini. Longsor menimbun sebuah desa terpencil di pegunungan Papua Nugini. Diperkirakan jumlah korban tewas akibat tanah longsor besar menjadi lebih dari 670 orang. Revisi jumlah korban tewas didasari pada perhitungan bahwa lebih dari 150 rumah terkubur. Pihak berwenang pun mendirikan pusat evakuasi di tempat yang lebih aman. Sementara itu pemerintah Papua Nugini sedang mempertimbangkan apakah mereka perlu secara resmi minta lebih banyak pihak ataupun dukungan internasional untuk membantu situasi longsor ini. Amerika Serikat dan Australia, kemudian negara tetangga dan penyedia bantuan luar negeri, termasuk di antara negara-negara yang secara terbuka, menyatakan kesiapan mereka untuk berbuat lebih banyak guna membantu Papua Nugini. Ini tempat yang ada di rumah di sana, ada relatives di sekitar yang mempertimbangkan dan ada relatives di sekitar yang berada di sekitar di sini. Anda dapat melihat itu. Mereka berpikirkan, ada relatives di sekitar di sini. Sebabnya mereka berpikirkan dengan spada, sekitar, di sekitar yang berada di sekitar. Ini adalah grifang. Dan mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan, tapi pertanyaannya adalah mereka akan menerima itu.